Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Alilham Yudha Yulianto Dengan NIMM 200551-0202 Disini saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk Persepsi Erga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian di TikTok Shop Studi pada pelanggan TikTok Shop di Kota Semarang Dosen Pembimbing Dr. Andes Rohedi Prabowo MSI Selanjutnya pada bab 1 ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang skripsi saya Perkembangan bisnis secara online di Indonesia sekarang semakin meningkat Dari tahun ke tahun Dan Indonesia itu menduduki peringkat nomor 1 pertumbuhan e-commerce di dunia Hasil survei dari Kemkom Info menyatakan bahwa nilai perdagangan elektronik atau e-commerce di Indonesia Seperti Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Shopee, dan yang terbaru yaitu TikTok Shop Dengan pertumbuhan nilai perdagangan elektronik atau e-commerce di Indonesia mencapai 78% TikTok Shop merupakan fitur terbaru dari bagian aplikasi TikTok Fitur ini resmi rilis pada tanggal 17 April 2021 Sebagai salah satu upaya yang dilakukan TikTok untuk menjangkau para penjual, pembeli, dan konten kreator Menyediakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan nyaman Mengutip dari laman resminya TikTok Shop, fitur sosial e-commerce Mungkinkan pengguna maupun para kreator mempromosikan dan menjual produk sekaligus melakukan aktivitas Belanja melalui live shopping dan afiliat keranjang kuning Berkat kehadiran fitur ini, di aplikasi ciptaan Betenden tersebut Aplikasi TikTok makin disukai oleh banyak orang karena dianggap sebagai platform yang multifungsi Selain untuk mendapatkan beragam konten hiburan, pengguna TikTok tidak perlu beralih menggunakan aplikasi market lain Untuk berbelanja dan menyelesaikan transaksinya Di sini akan menjelaskan metode apa yang dipakai pada penelitian ini Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan cara membagikan questionnaire melalui Google Form Yang bertujuan untuk mengukur pengaruh kualitas produk persedia harga dan promosi terhadap keputusan pembelian Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah TikTok Shop Dengan menggunakan populasi pelanggan TikTok Shop yang ada di kota Semarang Dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling Jenis data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui questionnaire Dan data sekunder yang dikumpulkan dengan pendekatan pustaka Data primer yang telah dikumpulkan diolah dengan bantuan program SPSS versi 25 Program ini diharapkan akan menghasilkan validitas dan reliabilitas Instrumen penelitian questionnaire Untuk mendapatkan informasi tentang determinasi Model penelitian atau UGF Koefisien Regresi dan Signifikansi Variable atau UGT Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan Yang pertama ada uji validitas Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa seluruh indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pada penelitian ini Mempunyai nilai koefisien korelasi lebih besar dari nilai R-tabel Sehingga untuk nilai R-tabelnya adalah sebesar 0,196 Selain itu nilai R hitung variabel kualitas produk adalah 0,663 sampai dengan 0,767 Variabel persepsi harga 0,752 sampai dengan 0,817 Variabel promosi 0,741 sampai dengan 0,807 Dan variabel keputusan pembelian 0,809 sampai dengan 0,886 Dengan ini dapat disimpulkan bahwa indikator pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas produk persepsi harga promosi dan keputusan pembelian Dinyatakan valid dan layak untuk instrumen dalam penelitian ini Selanjutnya uji reliabilitas Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa masing-masing variabel dalam penelitian ini Nilai crown weight alpha-nya lebih dari 0,70 Variabel kualitas produk 0,808 lebih dari 0,70 Variabel persepsi harga 0,802 lebih dari 0,70 Variabel promosi 0,788 lebih dari 0,70 Dan variabel keputusan pembelian 0,861 lebih dari 0,70 Sehingga penelitian ini dinyatakan reliabil Analisis regresi berganda Berdasarkan hasil dari persamaan regresi berganda di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut Yang pertama kualitas produk X1 memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,231 Yang menunjukkan jika variabel kualitas produk memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian Yang kedua persepsi harga X2 memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,164 Yang menunjukkan jika variabel persepsi harga memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian Selanjutnya yang terakhir promosi X3 memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,314 Yang menunjukkan jika variabel promosi memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian Uji koefisien determinan R2 nilai adjust R2 nya 68,8% Angka ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel kualitas produk persepsi harga dan promosi Mampu menjelaskan keputusan pembelian hanya 68,8% Sisanya 31,2% dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti Selanjutnya ada uji F Dari hasil uji F ANOVA diketahui nilai signifikan 0,00 kurang dari 0,05 Dan nilai F hitung 72,972 lebih dari 2,70 F tabel Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas kualitas produk persepsi harga dan promosi secara simultan Berpengaruh terhadap keputusan pembelian Dengan ini model regresi pada penelitian ini dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan variabel dependen yaitu keputusan pembelian Selanjutnya uji T Berdasarkan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut Hasil pengujian hipotesis mengenai pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian Diketahui nilai T hitung 4,417 lebih dari 1,984 T tabel Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian Karena nilai signifikan sebesar 0,00 kurang dari 0,05 Cukup bukti untuk menerima hipotesis Hasil kedua pengujian hipotesis mengenai pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian Diketahui nilai T hitung 1,687 kurang dari 1,984 T tabel Sehingga dapat disimpulkan H2 persepsi harga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian Karena nilai signifikan sebesar 0,095 lebih besar daripada 0,05 Cukup bukti untuk menolak hipotesis Yang terakhir hasil pengujian hipotesis mengenai pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian Diketahui nilai T hitung 3,793 lebih besar daripada 1,984 T tabel Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 promosi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian Karena nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05 Cukup bukti untuk menerima hipotesis Selanjutnya simpulan Berdasarkan pada permasalahan, hasil penelitian, dan pembahasan Maka penelitian ini menyimpulkan Yang pertama, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di TikTok Shop Yang kedua, persepsi harga tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian di TikTok Shop Yang ketiga, promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di TikTok Shop Sekian penjabaran skripsi yang dapat saya sampaikan Jika ada salah kata, mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!